Selamat datang di kanal youtube saya. Di video ini saya akan membaca satu puisi yang saya tulis yang ada di kumpulan buku puisi saya yang kedua yang ditulis dalam bahasa tulisnya yang berjudul Aku Perempuan dan Kata-kata. Buku ini terbit pada tahun 2016 dan ditemani oleh lukisan-lukisan luar biasa yang merupakan karya Sobat Feminis Aktivis Akademisi saya yang bernama Dewi Chandra Ningrum. Dewi Chandra Ningrum juga seorang peneliti dengan penelitian yang banyak berhubungan dengan perempuan dan lingkungan sekarang berbasis di Indonesia. Puisi yang akan saya baca berjudul Aku Hutan Jati dan Indonesia Kita bertemu pertama kali ketika aku lahir di dusun kecilmu yang berpagarkan Hutan Lebat, Pohon Jati Betapa aku mencintai kekar dan teduhnya tubuh pohon-pohon yang sudah ramah mengundangku bermain dan bermanja dalam kerindangannya ketika aku masih dirahim ibuku Lalu aku lahir dan pertama kali yang ingin kulakukan adalah merangkak dan mencium aroma bumi yang melekat di setiap pohonmu Kata orang-orang tua di dusun Pohon-pohon itu menyimpan berjuta rahasia tentang hutan, hantu, dan Tuhan Anak tenggil dalam diriku memutuskan bahwa rahasia itu harus menjadi milik masa kecilku Dan sejak saat itu aku tak pernah merasa takut dengan Tuhan, hantu, dan hutan Sepulang sekolah di hutan itu aku, adikku, dan sepupuku perempuan menghabiskan waktu berkejaran, bermain perang-perangan dengan senjata terbuat dari bambu kecil dan peluru biji bunga pohon jambu Sore hari kami berbaring di rerumputan sambil membaca majalah anak-anak di bawah naungan daun-daun jati yang menjadi payung dengan lubang-lubang untuk mengintip langit yang kala itu masih biru Lalu suatu hari orang-orang dusun berlarian ke hutan dan berebut dengan petinggi petugas kehutanan untuk merobohkan pohon-pohon yang menjadi teman bermainku dari sejak aku bisa merangka Sekadar mencari berkah kata mereka ketika aku cegat dengan wajah polos anak kecilku Masih terlalu kecil aku untuk memahami arti akhir dari cinta pertamaku yang memberiku keteduhan kesegaran nafas dan kediaman tanpa menuntut Barangkali aku pergi untuk belajar mengerti tanah rumah pemunus dengan cinta seorang anak tapi aku tak ingin cinta buta suatu saat aku akan pulang dan mencintaimu dengan rela entah apa itu artinya Sekarang ini aku harus tetap diseberang untuk mengabarkan keindahanmu yang kacau dan memikirkan kekacauanmu yang indah Dua, tiga kali setahun pulang menjemputku dan kita mengadu rindu Entah berapa ribu kali kita berdekapan dengan ditemani air mata yang berhamburan seperti ketidakmengertian kita akan letupan cinta dan benci yang tak ada batasnya dari anak-anakmu yang lain Dan setiap kali aku harus mengucapkan selamat tinggal aku hanya bisa berbisik Aku harus pergi untuk mencintai dan menghargaimu dengan adil April 2016 Demikian tadi puisi yang berjudul Aku, Hutan Jati, dan Indonesia Puisi ini akan menjadi salah satu bahan diskusi di kelas Indonesian Writing di Universitas Monas Sampai berjumpa di kelas untuk mahasiswa saya dan untuk yang mengikuti kanal Youtube saya sampai berjumpa minggu depan